Kada TV lokal terpercaya Beginilah situasi sidang pemeriksaan yang dilakukan pengadilan negeri keraksaan Kabupaten Probolinggo dalam sidang perkara tanah yang berada di Desa Bucor, Kejamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Ada tiga orang penggugat yang mengklaim tandah itu hak warisnya Mereka adalah Hasbullah, Marti, dan Sunar Di atas tanah sangketa tersebut berdiri bangunan yang merupakan bantuan, stimulan perumahan suadaya atau BSPS direalisasikan melalui pemerintah desa setempat dari Provinsi Jawa Timur Pihak penggugat bersama kuasa hukumnya mengklaim tanah yang diguatnya adalah hak warisnya dari almarhum Sahra Sikin Padahal Sahra Sikin tidak mempunyai anak ataupun keturunan hingga meninggal dunia Kuasa hukum tergugat Hosna Taufik menjelaskan penggugat banyak mengingkari gugatnya dari batas yang tidak jelas dan sangketa dua dan tiga tidak mau diperiksa oleh hakim Sementara penggugat mengaku tanah itu diklaim hak warisnya tanpa didukung oleh data dan putusan dari pengadilan agama Kami sebagai kuasa hukum tergugat dari pihak penggugat banyak mengingkari gugatannya sendiri Dari batas tidak jelas banyak yang dirubah tidak sesuai dengan gugatan Bahkan sengketa dua dan tiga pihak penggugat tidak mau diperiksa oleh hakim Ini sudah merupakan pengingkaran dari penggugat sendiri Apa yang menjadi sengketa tidak mau diperiksa Kalau menurut saya dari awal sudah memberikan tanggapan dari gugatan para penggugat Bahwa yang lebih tidak jelas lagi ini tanahnya Pak Sarah Sikin yang tidak punya anak atau keturunan Para penggugat ini mengaku bahwa dia ahli warisnya tanpa didukung oleh ketentuan putusan dari pengadilan agama Sementara itu Sekdes Bucur Kulon, Mimin Andrianto menyatakan Keluarga tergugat menempati tanah itu sudah sejak dirinya kecil Dan di atas tanah sudah dapat bantuan dari BPSP Berupa bangunan rumah yang pada saat itu desa menilai tanah yang ditempati tergugat tidak bermasalah Berdiri, kalau berdiri itu mulai dari saya kecil itu sudah menempati tanah itu Dua bangunan itu Itu juga ada pembangunan dari pemerintah Pak Bantuan dari pemerintah Seperti apa Pak? Nah pemerintah itu kan dulunya memang tidak ada masalah Pak Setahu saya itu tidak ada masalah Sehingga dibatuh oleh pemerintah BPSP? Iya dari profesi Jadi sepengetahuan pihak desa bahwa sang tanah itu memang miliknya Pak? Iya Pak Dari Propolinggo, Jawa Timur, M. Yusuf, Gada TV melaporkan Jawa Timur, M. Yusuf, Gada TV